Intro Oke, Pak Ngeser, selamat malam Iya, selamat malam Bang, tadi ada agenda sidang perdana nih Antara gugatan ku ini terhadap suaminya KPM Mungkin sidang perdana tadi seperti apa, Bang? Ya, tadi waktu sidang perdana Mendadak tau-tau, wah, ada pengacara mengaku ya, pengacaranya ku ini Nah, terus hakim periksa surat kuasanya yang memang di dalam terjadi perdebatan Nah, seharusnya kan kami ini duduk di meja penggugat ya Tapi meja penggugat itu dipakai, didudukan langsung Diduduk di apa, pengacara baru itu duduk di meja penggugat Setelah dilihat bahwa ternyata dia juga belum mendaftarkan surat kuasa Seharusnya kan dia daftarkan dulu surat kuasanya Nah, aduh, kita keberatan nih Kok bisa mendadak begini? Gimana ceritanya? Nah, dilihatlah tanda tangannya Tanda tangannya ya kita ragukan, ini bener gak? Tanda tangan ku ini dalam keadaan sadar ya Kita kan duga bisa aja itu mungkin ada tekanan ya Apalagi kemarin ada pemberitaan yang saya sampaikan di hari-hari yang lalu Bahwa dugaan KPL itu memalsukan surat-surat Nah, bisa aja kan Tanda tangan juga dipalsukan Nah, akhirnya seperti itu Nah, akhirnya Akhirnya setelah selesai ada Polemik di dalam ruang sidang Akhirnya Minggu depan itu ada Agenda sidang tetap berjalan Agendanya adalah Mediasi Jadi diharapkan masing-masing pihak itu harus hadir Mediasi pertama berarti bang ya? Iya, betul Mediasi pertama Ini Ku ini diwajibkan hadir atau gimana bang? Karena kan dia sebagai tergugat ya? Eh, penggugat Iya, diwajibkan hadir Karena Hakim mau lihat Bener gak ini yang tanda tangan Ku ini-nya? Nah, kalau Kalau saya dicabut Kantor saya Dicabut kuasanya ya itu gak ada masalah ya Berarti kan Pelayanan saya ada yang lebih baik lagi Yang bisa melayani, membantu ku ini Itu saya gak ada masalah Dalam hal ini ya Nah, tapi yang penting Surat kuasa itu Pencabutannya itu Betul-betul Real Tidak ada tekanan Apalagi Pemalsuan tanda tangan Misalnya seperti itu Tapi tadi jadi Hasilnya gimana bang? Maksudnya Si pengacara yang bersangkutan tadi Yang abang bilang Tiba-tiba duduk Memilih untuk keluar Atau tetap stay di situ Dan digantikan forma apa? Ya, tetap Tetap duduk di situ Ya, seharusnya kan Sedikit kurang pantas lah Duduk di Meja penggugat Karena Surat kuasa mereka juga Belum mereka daftarkan Tapi ya udahlah Sudah selesai tadi Polemiknya Jadi keputusan Dari majelis Memberikan waktu Satu minggu lagi Untuk agenda mediasi Wajib datang Diharapkan Diharapkan juga bisa datang tuh KPL-nya Gitu Jadi biar hakim lihat Oh mereka berdamai Jadi alasan mereka itu Bilang bahwa Ini KPL sama Stepani sudah berdamai Jadi harus dicabut Kalau berdamai Ya silahkan Tunjukkan di depan Muka hakim Bahwa Dua-dua datang Bersanding Ya kasih tahu Ya bahwa mereka sudah berdamai Ya itu bagus Saya kan tujuannya Supaya mereka bisa damai Tujuan saya Jadi pengacaranya KUINI Tapi Dari klien abang Memang ada Etik Niat untuk Berujuk Berdamai Itu gimana Sudah sempat menyampaikan Atau belum Ya Jadi sebetulnya begini Yang mau cerai awalnya itu KPL FF Pak Ferry Ferdianto Dia yang mau bercerai Dia sudah bilang ke keluarganya KUINI Keluarga istrinya Tolong jemput ini istri saya Ya Tolong Ini sudah merugikan saya Sudah memerah saya Karakternya saya tidak suka Waduh Keluarga juga Dengar itu kan Sedih juga ya Wah ini dianggap Gak berguna Ini ponakan saya Nah akhirnya Diputuskan lah Ya udahlah Kalau begitu Pakai pengacara aja Karena yang ingin Yang ingin Bercerai kan KPLnya Suruh-suruh jemput Nah keluarga bilang ya Antar aja Bercerai baik-baik gitu Berpisah baik-baik gitu Nah sekarang Gugatan di pengadilan agama Bukan berarti mau menantang Si KPL Bukan Tapi Kita itu ingin berdamai Di masa Mediasi gitu Jadi tidak nunggu Ketuk valu Akan bercerai Tidak Jadi gak usah terlalu takut Karena KPL itu Jangan terlalu takut Karena gugatan saya itu Hanya minta 6 juta 5-6 juta Biaya Per bulan Untuk apa? Untuk Berobat Anak Biaya berobat Anak Biaya pendidikan Anak Lalu asuransi Pendidikan anak Asuransi Kesehatan anak Nah itu diperkirakan 5-6 juta Itu aja satu bulan Disediakan Nah jadi kalau disediakan 2 juta setengah Aduh itu minim sekali Hidup di Kota besar Seperti ini Gitu Nah jadi Intinya Kita tidak Menginginkan Perceraian nih Dalam gugatan Kita masukkan Gitu Maunya berdamai Rukun Dan satu hal lagi Keluarganya Queenie Stephanie Menginginkan Mengundang keluarga Berkumpul semua Tapi Tidak digubris Tidak mau KPL tidak mau Datanglah Kumpul keluarga Sampai omnya bilang Aduh Kumpulkan aja lah Saya teraktir Jangan khawatir ya Kita sediakan kursi 40 20 dari pihak keluarga kita 20 dari pihak sana Ayo kita sama-sama Makan rame-rame Ya Biar hangat suasana Sampai bilang begitu Tahu-tahu ya Tidak mau datang Kalau itu bisa Terjadi hubungan Seperti itu Kan udah Tidak ada masalah Sebetulnya ya Jadi saya harapkan Lebih bagus KPL bisa Datanglah ke keluarga Bagaimana Itu kurang tahu Saya juga tidak tahu Apakah ini Sengaja tidak boleh keluar Atau bagaimana Itu saya juga Tidak bisa jawab Sampai Tidak tahu Kadangnya bagaimana Ya mungkin karena ada baby Tidak bisa keluar Itu aja mungkin ya Saya anggap Emang masih satu rumah Atau sudah Nampaknya masih satu rumah Iya Dari mana saya tahu Satu rumah Karena Stefan ini Satu ofis Sama ada Keluarganya juga Jadi Salah satu keluarga Juga bercerita Bang Agenda selanjutnya Agenda selanjutnya Mediasi Kapan? Mediasi tanggal 31 Satu minggu lagi Satu minggu lagi Dan itu diwajibkan Ini hadir? Iya Diharapkan hadir Betul Tapi Dari majelis sendiri Soal Kuasa hukum Jadi Lebih ke siapa Bang? Dari Abang kah? Atau dari pihak Yang mengaku Oh tetap Masih kami Karena Kami sudah daftarkan Surat kuasa Dan tanggalnya kami Lebih dulu Bang Kabarnya ada Kayak semacam Apa Tindakan KDR Gimana Sehingga aku ini Mengajukan Jadi memang Apa namanya Perceraian ini Diawali dengan Satu Dia mengalami Penderitaan Dia mengalami Apa namanya Perlakuan yang Tidak adil Bahkan kekerasan Itu terjadi dalam KDRT Bahkan sebelum mereka Menikah pun Sudah terjadi Ada pemukulan Ya Tapi Melakuin Sebenarnya Dengan adanya KDRT Iya Iya Betul Kita sudah Buat Pengaduan ya Kita gak mau Buat laporan Karena laporan itu kan Ada dua kemungkinan Satu Perkaranya lanjut Atau dihentikan Tapi kalau Pengaduan ini Polisi akan bersikap Bagaimana ini Dengan Pengaduan ini Jadi saya minta Kepada Pak Kapolri Tolong Mohon bantuan Supaya Dia Apa KPL ini Bisa dipanggil Ya Bisa di Undangan Klarifikasi Untuk Dilakukan Penyelidikan Apakah Perkaranya ini Ada Faktanya ada Karena Saya Apa yang saya Sampaikan itu Selalu tidak Keluar dari Kronologis Ada bukti-bukti Yang Dipegang Apa Terkait KDR Oh iya ada Foto-foto luka Ada Jadi Entah bagaimana Di HPnya itu Dihapus Ya Bukti-bukti Tapi Klien ini Pinter gitu loh Dia sudah kasih ke temannya Ke familinya Ini foto-foto Nah jadi kita Tidak kesulitan itu Untuk mengumpulkan lagi Foto-fotonya Apa aja Pak Di bagian mana Ya Badan Tangan Ya Hampir semua Di badan itu ada ya Ada di punggung ya Ada di lutut Kaki Di tangan Baru Ada Bekas Permanen mungkin Oh Tidak ya Ya paling Ada Ada luka Tidak terlalu luka Mengangai ya Tapi ya Itu kan Membuat Satu Apa Aktifitas jadi terganggu ya Tidak Arr Terima kasih.